salam salam jumpa kembali bersama saya di corpus kristi channel pada kesempatan ini corpus kristi channel akan kembali live untuk membahas ya kebohongan terkait nah Bapak Paus Santo Yohanes Paulus kedua sebenarnya ini bukan pertama kali tapi kena dihidupkan kembali maka saya merasa saya pribadi kembali kita membongkar lagi kembali kita mengkontak dari segala kebohongan kebohongan yang yang terjadi ya supaya banyak orang yang tidak tertipu lagi ya untuk tidak memperpanjang kata ya saya langsung saja akan saya screen video video narasi tentang Santo Yohanes Paulus kedua yang menjadi mu'alaf yang ditayangkan oleh cahaya al-hidayah ya cahaya al-hidayah channel ya saya akan saya screen sebentar dulu saya akan tanggapi satu persatu semua pernyataan yang disampaikan Hai kemudian baru kalau ada yang mau mau ikut nimpul sudah saya akan bagikan mau ikut dalam diskusi dibagikan apanya link stream yard nya hai 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 Oke tunggu saya Hai buka dulu hai 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 saya akan buka videonya saya akan bukakan selamat menikmati saya ulang ya pertama dia mengatakan paus yohanes paulus kedua disini sudah cacat apa yang dia sampaikan ya apa yang disampaikan itu sudah cacat dia mengatakan tadi apa paus yohanes paulus kedua ini jelas-jelas sudah cacat karena cacat kenapa karena paus yohanes paulus kedua tidak mungkin akan menjadi muala karena paus yohanes paulus kedua dia itu hidup ya hidup jauh sebelum paus yohanes paulus kedua hidup sebelum bahkan sebelum kedatangan dari nabi mereka yang mulia nabi muhammad savi ini ya karena paus yohanes kedua itu menjadi paus pada tahun pada tahun 500 ya 532 kalau saya salah ya dia menjadi paus artinya sebelum islam ada karena islam yaitu karena nabi muhammad sendiri ya kalau kita melihat seakan saya screen ya nah mudah-mudahan bisa lihat di di screen ya nabi muhammad dia lahir 570an 570 ya kayak kira senangan paus yohanes kedua dia menjadi paus ya dari tanggal 2 Januari 533 sehingga sampai tanggal 8 Mei 535 sehingga jauh sekali bagaimana mungkin ini menjadi seorang menjadi muala bagaimana ceritanya ya oke kita lanjutkan nah dia mengatakan disini juga bahwa paus menyampaikan pidato resminya ya ya menyampaikan pidato resminya pada tanggal ya baru-baru ini ya dia menyampaikan pidato resminya baru-baru ini artinya bapak paus ya menyampaikan pidatonya pada tahun 2022 sebab dia mengunggah videonya ya sebab dia mengunggah videonya pada tanggal 8 Maret kemarin 18 Maret kemarin ya baru satu bulan lalu itu artinya seharusnya seharusnya secara logika paus yohanes paulus kedua sudah meninggal sudah masih hidup ternyata ya kenyataannya ialah paus yohanes paulus kedua sudah meninggal pada tanggal 2 ya 2 April tahun 2005 ini kan kebohongan ya coba kita lanjut lagi apa pernyataan-pernyatanya dia mengatakan bapak paus mengumumkannya pada jam 15 waktu setempat baru-baru ini tapi kurang tahu kapan waktunya itu tanggal berapa bulan berapa ini kan hoax tidak dijelaskan kapan itu terjadinya kapan itu dilakukan pengumumannya nah mari kita dengar lagi dia mengatakan mulai saat itu paus yohanes paulus kedua menjadi Islam ini tipu sebab kalau kita melihat ya sebab banyak media-media katolik yang setiap hari selalu memberitakan tentang gereja katolik dan berita-berita seputar dunia kekatolikan dan tidak pernah ada satupun media katolik katolik news atau fatikan news dan segala macam ini dia memberitakan tentang paus yohanes paus kedua yang masuk islam ini hoax lagi enam orang masuk rumah sakit bilang karena kaget mendengar paus masuk islam tapi buktinya tidak ada siapa saja yang masuk rumah sakit itu siapa saja bingung para pencipta hoax memang begini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini hoax lagi ya kalau kita lihat di gambar juga jelas-jelas itu beda dengan apa yang dikatakan dia mengatakan bahwa paus ya dan semua orang pimpinan dipatikan mengetahui tidak kaget lagi apa yang dipegang oleh paus ya dan mereka tidak mengagetkan lagi dengan apa yang di apa namanya pernyataan dari paus orang lain tidak tahu kok hanya dia ini yang tahu dia ini tahu dari mana ini kan hoax ya hoax jelas-jelas ini memberitakan kebohongan apakah kebohongan itu bisa dilakukan mungkin bagi dia tetapi jelas-jelas tetapi jelas-jelas apa yang disampaikan ini suatu kebohongan besar ya dan dia mengatakan yang dipegang itu adalah tasbih kalau lihat di video yang ditampilkan itu sangat jelas itu bukan tasbih melainkan jelas-jelas yang dia ditampilkan itu bukan tasbih tetapi rosario dimana umat katolik ya umat katolik jika berdoa rosario selalu pegang dengan rosario ya supaya tidak salah hitung kalau salah maria ya segala macam ya ini jelas hoax oke kita lanjutkan ya kita lanjutkan coba kita lanjutkan ya oke dia mengatakan bahwa paus ya para pimpin patikan sudah tidak kaget bahwa paus selama beberapa bulan sudah melakukan sholat dan puasa ya dan dia selalu saya tidak tahu dia tahu dari mana ini ya dia melakukan sholat dan puasa berdoa dan baca Alquran tetapi bukti nyata yang dikatakan tidak ada di mana fotonya mana gambarnya dari seluruh yang ada Fatihkan masa hanya dia yang tahu kapan dia ke sana kapan dia masuk di situ dan masuk di Fatihkan itu tidak ada sembarangan ada protokol protokol yang harus diikuti ya semoga suaranya sudah kedengaran mohon tanggapan Hai ini kan menciptakan hoax lagi-lagi hoax lagi sangat disayangkannya menciptakan hoax lagi dari channel cahaya Alhidayah namanya cahaya Alhidayah tapi yang disampaikan bukan yang sesuatu yang mencerminkan suatu cahaya tetapi kebohongan Oke kita lanjutkan Hai Oke Oke kita pelan-pelannya dia mengatakan para kardinal juga mengikuti salat mengikuti ya baca Alquran juga ya ini hoax juga Hai masalahnya dia yang tahu ya Hai coba kita lihat apa pidato isi pidato yang disampaikan menurut dayang pidato yang karamologi dan cucuk monologi ini Hai Oke namanya sudah rubah Ahmad Sri Paus Bos Aduh lucu ya hai 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 Terima kasih. 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 kita lanjut oke demikian ya begitulah video singkat yang dari Cahaya Al Hidayah channel Cahaya Al Hidayah channel kita sudah melihat bahwa apa yang dia sampaikan itu semua adalah kebohongan kebohongan tidak ada satu pun yang benar tidak ada satu pun yang benar bicara tentang Yohanis Paulus kedua misalnya Yohanis kedua itu jauh sebelum adanya Islam ya dan hal-hal yang lain juga oke itu saja tanggapan dari saya kalau ada yang memasuk silakan kita bincang-bincang saya share yang oke saya sudah bagi link steamyatnya kalau ada yang memasuk silakan terima kasih yang semua nonton kalau ada yang mau memberikan tanggapan yang lebih boleh silakan tapi apa yang mau maksud saya harus membongkar ini kenapa saya harus memberikan tanggapan karena banyak juga ya di media-media yang lain sudah memberitakan tentang ini apa yang disampaikan walaupun di dalam media banyak juga yang memberikan tanggapan tetapi semacamnya ya kalau yang saya lihat di channel dia punya cahaya al-hidayah channel itu ya cahaya al-hidayah banyak yang memberikan tanggapan seolah-olah apa yang disampaikan yang oleh akun ini ya oleh channel ini itu benar ternyata yang sebenarnya itu bukan bukan itu yang benar semuanya adalah hoax semuanya adalah kebohongan ya semuanya adalah kebohongan oke 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 selamat datang Bang Gia terima kasih sudah masuk di di room Korpus Kristi Channel selamat sore Korpus Kristi wah ini bagus sekali topik sore ini ya lanjut dulu ya silahkan ya kalau kita lihat ya dia postingnya tanggal 18 Maret kemarin tetapi yang nonton dari berita-berita bohong ini sudah 1 juta lebih artinya apa mau mendapatkan penghasilan mau hidup pakai cara-cara yang bohong begini ini kan kasihan sekali ya kasihan sekali ya dari apa yang disampaikan apa yang dia narasi yang disampaikan semuanya tidak satu pun yang benar sebab jika tahu memang benar pos Yohanis Paulus kedua menjadi Islam itu jelas-jelas kebohongan apalagi dikatakan menjadi Islam pada tahun 2022 ini ya pada tahun 2022 ini jelas-jelas itu suatu kebohongan karena Yohanis Paulus kedua ya coba saya lihat buka di stream buka ya tentang kematian Yohanis Paulus kedua itu Yohanis Paulus kedua itu meninggal pada tahun 2005 Yohanis Paulus kedua meninggal tahun 2005 saya masih ingat ketika itu saya masih SD ya saya masih SD saya ingat itu kami nonton pada hari minggu tentang berita tentang Yohanis Paulus kedua itu meninggal saya coba saya screen beritanya ini berita tentang Yohanis Paulus kedua meninggal dunia yang sudah Pak Yohanis Paulus kedua meninggal pada pada hari Sabtu tanggal 2 April ya sekitar pukul 21.37 waktu Fatikan keterangan resmi meninggal wafatnya satu Seri Paulus ini disampaikan jurubicara takta Fatihan Yohanis Navarro di Fatikan Roma Italia ya jadi Yohanis Paulus kedua sudah meninggal tahun 2005 ya nah kalau kalau dikatakan bahwa Paulus Yohanis Paulus kedua ini menjadi mualaf tahun 2022 kapan itu waktu secara kronologis sudah beda jauh oke selamat datang Pak Menjak ya salam jumpa ya salam jumpa kembali ya selamat sore sudah juga bang ya ini saya baru masuk tapi ya itu sedang sedikit bahwa ini kita anggapan terhadap berita yang tidak benar berita hoax ya memang saya berpikir manusia itu kadang-kadang senang dengan hal-hal yang sebenarnya menyesatkan kita sendiri tapi sudahlah kita coba melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dari hal-hal seperti itu berita-berita seperti itu nah untuk kita kita perlu ingat baik-baik jangan pernah menggunakan taktik-taktik strategi-strategi cara-cara yang tidak benar dalam mewartakan injil mewartakan iman katolik itu tidak bertempatnya yang tujuan tidak menghalalkan cara selalu prinsip itu dipegang tujuan yang suci tidak bisa membenarkan cara yang berdosa tujuan yang suci harus diraih dengan cara yang suci juga karena itu ini menjadi peringatan untuk kita jangan pernah mewartakan injil dengan cara-cara yang tidak injili dan yang kedua berhubungan dengan itu kita bisa melihat motivasi di belakangnya kita harus ingat baik-baik bahwa motivasi kita mewartakan injil mewartakan iman katolik bukan untuk memberi terkesan hebat supaya terkesan kita menang terhadap agama-agama lain bukan itu cara berpikiran triumfalistik dan itu sangat sosial dan dunia bukan demikian cara berpikir katolik kita orang katolik mewartakan kekatolikan bukan karena motivasi yang seperti itu tapi motivasi karena mencintai orang tanpa pamrih kita hanya mewartakan kebaikan kepada mereka kalau mereka terima ya syukur kalau tidak ya kita serahkan kepada Tuhan jadi itu motivasinya harus murni cernih tidak ada hal-hal di belakangnya mulai dari motivasi yang sedemikian rendah misalnya untuk mendapat uang tidak juga untuk ya misalnya yang sebelum tadi untuk mendapat pengakuan masyarakat atau semacam kemenangan untuk katolik bukan begitu ya kita lakukan saja semampu kita walaupun nanti hasilnya bisa saja boleh dikatakan nol sebagai contoh kalau kita mendirikan sekolah-sekolah katolik kita mengajarkan anak-anak tidak pernah dan bahkan dilarang untuk memanipulasi mewartakan iman kita apalagi memaksakan iman kita kepada orang yang sekolah di sekolah katolik jadi kalau kita hanya beritawa ini ajaran katolik kalau mereka mau terima ya suku tapi tidak ya tidak apa-apa biarkanlah Tuhan yang akan mengaturnya kalau kita ngomong biarkanlah Tuhan bukan berarti kita mengutuk mereka Tuhan masih jalannya yang penuh misteri bisa menyelamatkan mereka tapi bukan berarti membenarkan cara atau agama mereka kita tahu agama yang benar satu-satu yang dikandalki Tuhan hanyalah agama katolik Luma Jensium 14 Dignitatisumai nomor 1 paragraf 2 tapi kita tidak boleh memaksakan itu mungkin saja ada hambatan-hambatan yang menghalang mereka untuk memeluk katolik baik halangan sosial politik maupun halangan psikologis atau juga orangnya yang memang tidak mau tapi untuk itu biar melihat Tuhan yang mahat tahu dia yang akan menghakimi orang karena itu bukan tugas kita untuk memaksa mereka harus masuk ke tulis bahkan hanya sekedar masuk ke tulis juga bukan menjadi jaminan masuk surga lihat Luma Jensium 14 paragraf kedua itu kedua atau ketiga kalau hanya katolik tetap tidak bertumbuh dalam cinta kita juga tidak selamat itu sama saja dengan menjadi katolik hanya melalui tubuh saja tanpa hati dan jangan berpikir bahwa orang yang tidak katolik berarti pasti masalah belum tentu kalau mereka tidak bersalah kondisi dan kemudian mereka melakukan apa yang semampu mereka mereka lakukan itu dan tentu saja karena rahmat Allah mereka bisa selamat jadi tidak menjadi katolik tidak berarti tidak selamat mungkin saja selamat itu bukan berarti kita membenarkan atau mengakui keberadaan agama mereka sama sekali tidak hanya kita mengatakan Tuhan punya cara, punya jalan untuk menyelamatkan orang kalau orang itu tidak menjadi katolik bukan karena kesalahannya sendiri Tuhan pasti ada jalan itu bisa kita bicara panjang lebar lalu juga kita perlu dalam hubungan dengan saudara-saudara kita yang itu yang non ketolik non-kristen bahkan perumumnya yaitu saudara-saudara Islam, Hidup Buddha Kauh, 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 dan melakukan cara-cara yang seperti itu jangan pernah kita terpansi nah, jadi macam engkau ini saya tidak tahu judulnya apa reaksi atau coba saya cek ya begini itu bagusnya itu di-respon kata respon itu positif bukan reaksi reaksi itu terlalu instinktual itu terlalu mekanik mekanis ya, mekanis ya terlalu reaktif artinya otomatis terlalu ya respon itu berarti kita sudah memikirkan dengan baik dan penuh kebebasan dan terutama respon katolik ya, jadi yang kita respon dengan cara yang katolis sehingga kita ini bukan mau ngomong bahwa oh ini apa ini kamu hasil bukan sekadar soal salah benarnya disini tapi mendidik mereka mari kita semuanya adalah pencari kebenaran dan kita di apa terikat pada kebenaran jadi boleh-boleh saja kita bebas tetapi kita tidak bebas terhadap kebenaran jadi jangan sampai kita terikat oleh kesalahan oleh kesalahan dalam berita yang salah maupun motivasi yang salah pemikiran yang salah oh itu bukan begitu kita semua manusia kita terikat pada kebenaran bahkan secara analogis Tuhan pun terikat pada kebenaran jadi jangan berpikir karena Tuhan jadi dia buat segala sesuatu yang dia mau iya tetapi dia itu alasan kebenaran sejati jadi dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri melawan kebenaran melawan esensi dirinya yaitu yang kebenaran walaupun kita bilang penuh misteri di atas segala-galanya tapi bukan berarti menjadi arbitrar buat sesuatu Tuhan adalah yang mahasuci jadi dia dalam arti tertentu adalah terikat pada kesucian pada kebenaran pada kebaikan pada keindahan nah itu hal empat apa namanya itu hal yang dianggap sebagai ciri metafisika dari sesuatu yang ada nah jadi ketika kita memberikan respon kepada saudara-saudara kita yang memberikan berita yang kurang pada tempatnya kita merespon sebagai seorang katolik kasih tahu bahwa ya boleh-boleh saja engkau baik pribadi itu yang memberikan apa itu maupun orang-orang yang mendukungnya bahwa boleh-boleh saja kita menampilkan berita tapi ingat kita semua terikat pada kebenaran jadi jangan pernah bermain-main dengan kebenaran dan sejak kita memanipulasi kebenaran suatu saat kebenaran sejati akan terungkap dan kalau kita memanipulasi kebenaran sejati itu efeknya lebih besar daripada kita mengatakan kebenaran sejati walaupun tidak diterima pada awal-awalnya jadi kalau menurut omong hal-hal yang buruk begitu ya suatu saat nanti orang mengerti nanti orang akan menilai ini agama ini tipe-tipe saja dan kita yang ikuti-ikuti ini kita ini pengikut penipuan ini kan akhirnya mengemboskan kekuatan spiritual dan juga integritas moral dari orang-orang itu jadi jangan pernah kita terpancing dalam arti hanya sekedar reaksi untuk menang-menangan kita memberikan pertanggung jawaban kebenaran terhadap saudara-saudara kita itu sekaligus memberi semacam nasihat petua bahwa kita semua mencari kebenaran kita berasal dari sang kebenaran dan terikat pada kebenaran untuk sementara demikian saja terima kasih terima kasih khas yang santun sebagai menunjukkan kepribadian katolik oke terima kasih bang iya benar tadi bang tetap memberikan kebenaran apapun itu harus dengan cara-cara yang benar apa yang kita sampaikan masih benar dan tanggapan yang kita sampaikan hari ini yaitu untuk tujuan itu ya untuk tujuan itu supaya yang tersampaikan ke orang banyak itu yang benar bukan yang hoax bukan yang pakai cara tiba-tiba oke terima kasih pemenjak tanggapannya dan segaligus nasihat nasihat tadi apa namanya bahasa judul tadi itu terima kasih bang nanti saya bisa ubah juga ya merespon ya merespon ya merespon sudah oke sekarang ke bangke bagaimana bangke tanggapannya bangke halo selamat sore disana ya Pak Jack dan Pak Korpus wah ini memang saya melihatnya ini fenomena yang cukup menyedihkan ya karena di Indonesia itu ternyata tadi kan berapa juta tadi yang nonton kebohongan itu saudara Korpus 1,8 juta mungkin sudah hampir 2 juta waduh berarti bisa kita dalam satu bulan itu itu pun baru video yang didaur ulang istilahnya begitu kan ini kan video ini sudah saya lihat di sekitar tahun 2012 sepertinya nah itu kan videonya di re-upload didaur ulang nah jadi saya mulai dari poin pertama poin pertama adalah begini dari kejadian ini kan kita mengetahui bahwa ternyata kita di masyarakat Indonesia ini banyak sekali orang yang memang tidak kritis terhadap informasi yang didapatkan baik itu melalui media sosial website ataupun melalui video itu sangat menyedihkan sangat menyedihkan karena tidak ada satupun yang kritis ataupun yang bersuara bahwa itu jangan sampaikan jangan sampaikan kebohongan itu gitu tapi yang ada justru kebohongan itu semakin lama didukung terus dan semakin berkembang biak menjadi kebohongan-kebohongan selanjutnya saya kira ini bukan hanya tugas kita ya tapi tugas pemerintah juga untuk mendidik ya memberikan kesempatan pendidikan untuk masyarakat Indonesia supaya paling tidak mereka kritis terhadap informasi-informasi yang disebarkan karena itu sangat mempengaruhi ya baik itu pikiran kemudian otak ya kira-kira begitu sehingga itu tidak membuat orang-orang di Indonesia ini semakin bodoh gitu loh ya mungkin tidak semua tapi sebagian besar itu yang pertama yang kedua saya sangat sangat merasa lucu ya mereka berkata Paulus Yohanes Paulus kedua atau Paulus Yohanes kedua ya mereka itu kan tidak tahu apa-apa tentang katolik jadi mereka campur aduk dari satu dari apa dari ya tidak jelak lah mereka gabung jadi satu bahkan kadang-kadang fotonya juga foto yang kadang Paulus Franciscus kadang Benedictus kadang Paulus Yohanes Paulus kedua dan lain-lain itu mereka mendongengkan dongeng di siang bolong gitu ya sehingga mereka sampai-sampai mengatakan oh dia sudah bertobat menjadi Ahmad Sri Paus ini kan lucu maksud saya apakah sedemikian mereka ngefans gitu ya ini saya lihat sisi positif sedemikian kah mereka ngefans terhadap Paus sehingga harus dengan mencatatuk namanya baru mereka merasa percaya diri gitu ya saya kira ini justru adalah pintu juga untuk kita terus mewarta ya karena mereka ternyata ngefans di sisi lain ya kita juga harus ya bagus ya mereka ngefans tapi di sisi lain ya kita juga harus beritahu terus menerus ya bahwa apa yang mereka dengarkan itu tidak benar ya salah satu usaha yang dilakukan oleh korpus Christi ini luar biasa saya juga di channel DGS kan pernah juga memupasnya soal ini dan jangan jangan kira orang Kristiani baik itu protestan maupun Katolik itu semuanya tahu tentang berita ini bohong atau tidak maka dari itu kadang bisa saja mempengaruhi mereka gitu ya kan namanya mungkin mereka akan berpikir ah kalau begitu saya juga pindah itu aja petinggi agama Kristiani saja pindah masa saya harus bertahan di dalam iman iman saya begitu kira-kira nah maka dari itu saya kira memang perlu di terus digaungkan ya supaya kebohongan-kebohongan selanjutnya tidak dilanjutkan tidak di 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 re-upload lagi dilanjutkan lagi nah ini kan mempermalukan mereka sebenarnya dalam konteks tertentu ya mudah-mudahan dengan ini orang-orang yang yang waras diantara mereka akan mengetahui bahwa ternyata mereka ada sebagian besar yang suka menyebarkan kebohongan begitu dan dengan demikian mereka akan mencari tahu yang sesungguhnya dan mereka akan menemukan idola mereka itu yaitu seorang Paus yang sudah wakti pada tahun 2005 dan saat ini Paus Franciscus dan kemudian Paus Benedictus juga masih hidup karena mereka juga pernah membuat berita ya Paus Benedictus itu mengundurkan diri karena ikut mereka gitu kira-kira nah itu kan sangat lucu dan itu dongeng-dongeng yang saya kira hampir sama dengan dongeng-dongeng yang kemudian menjadi kebenaran diantara mereka kira-kira begitu korpus Christi suaranya kurang masuk korpus jadi tidak kurang terdengar baru-baru baru-baru sorry-sori saya lupa ambil micnya tadi ya mungkin benar ya ini kan video ulang di daur ulang di bentuk narasinya yang agak berbeda tetapi poinnya sama bahwa Paus masuk menjadi katolik ini kan luar biasa karena mungkin mereka melihat ketika ada di video-video lain yang memberitakan hal yang saya lupa penontonnya begitu luar biasa banyak mungkin sehingga mereka melakukan hal yang sama saya juga tidak tahu motivasinya apa di belakang itu tetapi yang jelas ya ya membangun narasi membangun kita berita yang bohong beginian kan tidak baik juga ya tentu tidak bagus dan apakah kita harus mengikut mereka juga tentu tidak dan tentu tidak akan korpus karena kita tidak ada yang kita ngefans dengan siapa coba kita gak ngefans siapa-siapa di antara mereka ya kan kalau mereka ngefans dengan Paus ya biarkan saja dulu tapi yang perlu kita perjelas saja begitu lanjut ya makanya juga kita perlu semacam Mang Jag bilang tadi kita harus kasih tahu ke mereka di salah satunya melalui apa namanya kita punya counter atau bukan counter sebenarnya tapi kita punya mengoreksi apa yang mereka sampaikan dan ke depan tentu dari update channel-channel mereka kita akan tampilkan juga kita akan berikan komen ya saya akan nanti langsung berikan komen dan sampaikan video ini ke mereka supaya mereka para penggamarnya tercerahkan untuk menemukan ya berita yang seimbang yang sebenarnya itu bagaimana oke itu dari Bang Bang Gia bagaimana Bang Jack kalau mungkin ada mau tangkapi apa yang disampaikan kalau Bang Gia kalau ada teman-teman yang lain mau mau masuk juga boleh silakan ya memang seperti yang kamu sudah katakan perlu penting kita klarifikasi tapi tetap motivasi dan cara kita itu perlu diperhatikan walaupun demikian saya akan kadang nasihat yang baik tetapi saya juga manusia lemah sama seperti kita yang lain karena kadang kita juga salah mengaplikasikannya artinya motivasi dan cara juga kadang-kadang juga salah saya terapkan tapi bagaimanapun juga kita tetap diingatkan oleh Bunda Gereja untuk selalu memiliki motivasi dan cara yang benar jadi motivasinya adalah untuk mempresentasikan kebenaran kepada sesama katolik juga kepada saudara-saudara yang non-katolik supaya mereka betul-betul dalam hidup ini dalam hubungan dengan agama berhadapan dengan kebenaran sehingga yang mereka pilih itu adalah kebenaran bukan kepada ilusi tentang kebenaran ini penting karena apa dunia ini penuh dengan riddles apa namanya pokoknya hal-hal yang membingungkan karena itu kadang-kadang kita sulit untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah sehingga kita bisa menentukan pilihan yang tepat motivasi yang terdapat kebenaran yang penting supaya kita jangan jatuh kepada motivasi motivasi yang kurang terlupa sekali walaupun mungkin ada baiknya tetapi kurang terlupa sekali saya memberi contoh mungkin agak ekstrim dan bikin sebagian dari kamu mungkin rasa tidak terlupa nyaman tapi saya bicara saja misalnya tadi itu secara hipotesis itu Dekias katakan ada orang katolik yang mendengar berita bohong itu lalu kemudian mereka akhirnya memilih untuk keluar dari katolik itu pemimpin saja level pause sampai meninggalkan katolik saya juga boleh bisa saya berpikir begitu kalau seandainya ada yang pindah katolik keluar dari katolik karena alasan itu karena alasan kebohongan seperti itu kita ingat bahwa prinsip yang digariskan oleh magistrium lumajensium 14 itu begitu pula kita dignitatis human nomor saya kira 2 atau 3 itu bahwa nomor 2 ya 2 atau 1 intinya bahwa dia tidak bebas dalam hal ini dia tidak sedang paham dengan baik dia ditipu oleh informasi bahwa dia ditipu informasi sehingga dia memilih hal yang keliru dengan demikian dalam hubungan dengan keselamatan kita tidak bisa langsung membuat kesimpulan dia keluar dari katolik berarti dia masuk neraka kenapa parameternya itu kondisinya itu tidak terpenuhi karena dia ditipu bukan dia pilih dengan penuh kesadaran dan informasi yang utuh kendati saya mengatakan amkian bukan berarti saya membenarkan pilihan no itulah sebabnya saya katakan tadi adalah tugas kita untuk menyajikan kebenaran informasi itu baik bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain supaya orang itu hidup berdasarkan kebenaran jangan menjadi pribadi yang shallow yang dangkal yang mudah dikibuli oleh informasi informasi murah tapi mau untuk melihat yang benar sehingga kita ketika memilih sesuatu itu kita pilih karena kita tahu persis apa yang kita pilih atau apa tidak kita pilih itu soal motivasi yang kedua soal cara itu penting memang itu sedikit susah untuk menentukan cara tetapi kalau motivasinya diasah dengan baik maka cara juga akan dengan sendirinya perlahan-lahan menjadi baik jadi kamu juga bisa menilai kira-kira apakah ini cara terbaik atau tidak apokun yang kamu atur itu tapi intinya jangan pernah pakai cara-cara yang jahat santu Agustinus sudah bilang kalau kamu lihat ada orang berbuat jahat jangan balas dengan kejahatan karena kalau kamu tidak balas dengan cara yang jahat juga maka hanya ada satu penjahat kalau kamu juga balas dengan cara yang jahat maka terjadilah dua penjahat yaitu orang yang jahat dengan kita sendiri dua-duanya jadi jahat nah kita ini jangan mau terpancing oleh strategi-strategi jahat itu ya itu kita asumsikan yang jahat ya mereka minimal soal strateginya tapi kita ya mereka-mereka itu kita kita asumsikan saja dulu bahwa mereka juga keliru dalam memahami agama dalam memahami kebenaran atau memahami hidup ini sehingga mereka melakukan hal itu mungkin dengan motivasi yang baik tetapi dengan pemahaman yang keliru itulah sebabnya kita berusaha untuk memberi informasi mendidik mereka yang baik itulah tugas kita semua untuk mendidik umat manusia ini makanya kita tahu katolik itu begitu menonjol dalam hal pendidikan supaya orang itu jangan mudah dibodohi banyak orang dunia ini jadi bodoh itu sekolah selalu bilang sekolah 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 bahkan banyak yang sekolah gratis tetap bukan sekolah gratis biasanya katolik secara prinsipil terkenal dengan kedisiplinannya supaya orang itu betul-betul menjadi manusia yang terdidik dengan cara demikian orang mencintai kebenaran jadi lagi-lagi soal motivasi dan cara itu harus selalu benar juga jadi motivasi cara dan tujuan semuanya harus bercirikan katolis sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih pemerintah atas responnya ya benar banyak bilang tadi motivasi dengan cara itu harus dijalankan tapi kadang memang kalau motivasi tidak baik pasti cara-cara yang dijalankan tidak baik tapi kalau cara yang motivasinya baik itu harus caranya juga harus baik dan sebagai orang katolik kita tetap mempertahankan menjalankan apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam kerja katolik baik dalam bidang pendidikan dalam sosial dalam politik dan segala macam oke terima kasih terima kasih kalau ada yang mau masuk silakan ini sudah ada tiga orang boleh lebih kita masih ada waktu Bang G bagaimana Bang G apa yang mau ditangkapi saya tahu halo halo bang ya saya juga mau sampaikan bahwa saya juga menemukan banyak menemukan video-video yang yang memberitakan tentang pun tahu apakah itu benar dan tidak tapi saya cek dulu tentang mulaf-mulaf yang dari katolik itu nanti saya akan juga memberikan tanggapan-tanggapan terhadap video-video dari mereka supaya karena kadang-kadang kalah orang-orang yang sudah melangkah ke sebrang ya memberikan bukan berita yang benar tetapi apa yang sebetulnya mereka tidak tahu tentang kerja katolik tetapi seolah-olah mereka tahu oke demikian dari kalau Bang G ada tanggapan silahkan kalau kalau tidak mungkin kita bisa akhirnya baik nanti saya sudah sudah mendengarkan tadi Pak Jack juga menyampaikan ya dan juga korpus Christi ya memang sangat riskan ya untuk saat ini karena penyebaran penyebaran informasi-informasi yang tidak benar itu itu sangat mempengaruhi terutama kaum muda yang sangat penting untuk kita berikan edukasi adalah kaum muda karena kalau dibandingkan dengan mungkin orang tua itu mungkin mereka membuka sesuatu dari internet itu kalau mereka perlukan tapi sekarang ini kaum muda itu pasti segala sesuatu mereka cari baik itu di website baik itu di youtube sehingga baik itu di tiktok saat ini yang sedang viral juga saya kira kita perlu menempati tempat-tempat dimana informasi-informasi itu bisa disebarkan sehingga kita ada penyeimbang kira-kira begitu untuk membendung informasi-informasi bohong informasi-informasi yang sesat seperti itu sehingga iman mereka tidak tidak goyah begitu kira-kira hanya karena informasi yang keliru-keliru begitu itu jadi sangat perlu untuk ditanggapi saya kira channel-channel para pastor juga harus ini ya harus mengangkat gitu saya kira mereka lebih banyak data-data yang mungkin bisa mereka tunjukkan sehingga kadang-kadang begini karena kita orang awam kadang-kadang umat ini apa sih yang diberitakan oleh channel ini kira-kira begitu ini bukan saya mengeneralisir tapi maksud saya begini kalau channel-nya para pastor yang menanggapi hoax semacam itu itu biasanya dia lebih banyak orang yang menonton begitu kira-kira dan lebih banyak orang yang percaya kira-kira begitu nah saya kira para pastor ya ktkse perlu tapi juga membendung informasi bohong juga perlu karena informasi bohong itu nanti saya kurang tahu apakah besok atau nanti malam saya tanggapi ada seorang katanya katanya ya dia itu mengaku seorang dulu misdinar dulu dia misdinar kemudian karena dia menonton-nonton youtube lalu dia menemukan channel yang menjelaskan kekeliruan alatri tunggal dan lain-lain itu akhirnya dia pindah dan diwawancarai di channelnya donditan nah itu salah satu saya saya kasih contoh mungkin lebih banyak lagi contoh yang lain maka saya kira begini para pastor perlu memberikan edukasi semacam itu untuk supaya umat itu juga saya tadi sudah katakan orang itu lebih percaya kepada para imam kalau para imam yang bicara dibanding kita awam yang bicara sehingga jangan terjadi seperti yang saya katakan tadi mungkin nanti saya kirim ke korpus kristi link dari seorang anak muda itu yang dulu mengaku dia pernah jadi misdinar atau putra altar dia memberitahu di dalam video itu dia masih muda nah hanya itu saran dari saya sih jadi dari dari para imam para pastor perlu memberi juga tanggapan tanggapan sehingga karena disanalah umat itu lebih percaya juga kadang-kadang karena kita awam ini kadang-kadang juga diabaikan saja karena ya merasa juga ya sama lah kita ngapain juga saya dengarkan dia kira-kira begitu tapi karena kita ada terkadang lebih banyak imam sentris ya sehingga terjadi seperti itu nah jadi Bapak korpus kristi dan Pak J itu perlu dipikirkan juga untuk membendung itu nah kemudian selanjutnya memang memang sangat sangat benar ya bahwa di zaman ini itu penting sekali untuk memberi katekesa kepada kaum muda dan juga tentang ya informasi-informasi tentang kepausan gitu ya maksudnya paus yang bernama ini tahun berapa menjabat paus yang bernama ini tahun berapa dia menjadi paus dan wafatnya tahun berapa karena apa dengan informasi tadi itu kan bisa jadi ada anak zaman milenial ini dia tidak tahu bahwa paus yohanes polus kedua itu sudah wafat gitu sehingga informasi yang didapat keliru dan dia percaya dengan kebohongan tadi begitu dulu korpus kristi terima kasih oke terima kasih bang sebelum saya tanggapi apa yang dikantarkan oleh bang saya sambut dulu bang burung hantu salam bang selamat sore selamat sore paman-paman oke ya sebelum ke ini ini abang itu bagaimana nih saya campur-campur abang sama none oke none saja none ya burung hantu suaranya kayak saya kenal nih ya tidak perlu jadi terkenal juga tidak apa-apa oke oke lanjut pertama saya mau sampai ayah tanggapkan terhadap apa-apa yang bang saya sampaikan memang benar apa namanya mungkin lebih bagus kalau para pastor yang menanggap ya karena kalau saya lihat kalau para pastor mereka punya channel itu selalu cepat cepat apa namanya cepat banyak yang nonton sehingga lebih cepat tersampaikan kepada seluruh umat ya sehingga lebih cepat daripada kita yang masih kecil-kecil begini yang agak lama dan juga tingkat kepercayaan terhadap kita kan masih agak kelambat ya ya tingkat kepercayaan kepada kita agak kelambat apalagi umat umat yang lain yang punya penilaian yang kurang bagus terhadap kita atau punya pikiran yang agak negatif ya tentu akan lambat untuk untuk sampaikan apa yang kita mau kita sampaikan yang kedua tadi menyangkut apakah perlu untuk menyampaikan atau riwayat tentang paus-paus mungkin harus ya walaupun itu banyak dua ratusan berapa sekarang paus mungkin perlu supaya semakin banyak yang tahu supaya tidak ada lagi membuat berbita-bita bohong hoax-hoax yang menyampaikan tentang paus-paus yang jadi malaflah jadi inilah ya jadi itu ya memang perlu untuk itu juga ya perlu supaya semakin banyak yang tahu oke sekarang saya minta tanggapan dari burung hantu eh kakak Cecil ini silahkan terima kasih terima kasih korpus Christi Bang Gia dan juga Pemanjek saya saya secara pribadi miris juga ya sama channel-channel yang tukang tipu itu bukan hanya ini yang konten ini yang dibuatnya tukang tipu ini banyak konten-konten si Cahaya Al Hidayah itu yang kontennya berisi kebohongan dan yang lebih mirisnya itu di dalam gambar-gambarnya itu pasti yang diambilnya itu gambar-gambar yang identik dengan gereja katolik itu yang saya sangat miris dengan channel ini kita sebagai orang katolik ya tentu saja kita mengasihi ya mengasihi memaafkan lalu ya kadang juga kita ah sudah lah tidak usah menanggapi tetapi kalau sudah kelewatan apa mau itu terus-terusan dibiarkan nah generasi-generasi yang akan datang menyimak video-video mereka mereka akan ini terpengaruh nah alangkah ini ya awam-awam katolik channel-channel saudara-saudara saya ini betul menanggapi ya menanggapi kebohongan-kebohongan menjawab dan meluruskan konten-konten mereka yang berisi kebohongan itu itu sangat perlu lalu ya dukungan juga dari para imam-imam kita karena kalau kita lihat ya seperti yang korpus kristi tadi katakan ya belum ada kan dari dari para imam kita yang dengan gencar menjawab atau meluruskan atau mereaksin konten-konten channel-channel dari orang-orang yang tukang tipu ini kalau saya lihat bukan saya mau membanding-bandingkan ya dibandingkan dengan para pendeta-pendeta bahkan mereka antara pendeta bakuhantam itu tidak peduli biarpun kita saling ngasih dasar hidup orang Kristen itu kasih apalagi di dalam gereja katolik kita lebih lagi itu landasan hidup kita itu adalah cinta kasih tetapi cinta kasih bukan berarti membiarkan hal-hal yang buruk itu terjadi kebohongan-kebohongan itu dibiarkan justru dengan cinta kasih juga kita menjawab dan meluruskan hal-hal yang sangat sudah di luar kebenaran ajaran gereja katolik apalagi yang tukang tipu ini ya kalau dilihat di konten-konten saudara-saudara kita yang non-katolik entah yang protestan entah yang muslim ya itu yang diserang itu gereja katolik itu yang saya lihat dan saya minta maaf sama saudara-saudara dari protestan mereka yang sering beradu pendapat berargumentasi berdebat tentang kitab suci tentang Al-Quran tetapi saudara-saudara kita yang di muslim mereka malah lebih lagi untuk seolah-olah gereja katolik yang menyerang mereka kita lihat saja di konten-konten mereka itu gambar-gambar yang ada itu terpampang itu apa yang identik dengan gereja katolik ada gambar suci gambar kudus Bunda Maria salib dan ya yang identik dengan gereja katolik itu disitu saya pribadi sangat-sangat prihatin jika ini dibiarkan karena kita mengasihi lama-lama mereka akan melakukan hal-hal yang lebih lebih kejam lagi lebih radikal jadi dari saya meskipun ini sangat lucu ya bagi saya karena bayangkan saja Paus Yohanes Paulus II itu wafatnya 2005 dan terjadi mu'alaf 2002 apakah ini masuk akal ya kan sangat lucu dan yang terjadi para pengikut followers dari channel Tukang Tipu ini Alhamdulillah katanya istiqomah semoga imannya tambah kuat di mu'alaf ini di iman yang baru di agama yang baru kan aneh berarti pengikut-pengikut dari channel Tukang Tipu ini mereka kerjanya juga Tukang Tipu juga menerima saja yang Tipu-Tipu tidak ada satupun yang mengkoreksi si pemilik channel ini bahwa yang konten yang dia buat itu adalah hoax itu sangat mengganggu agama yang lain kan dalam hal ini agama katolik begitu jadi bagi saya ini lelucon yang konyol yang bukan lagi apa ya bukan lagi kalau dibandingkan dengan orang gila orang gila itu masih baik dengan orang yang pemilik channel ini demikian Korpsus Christi oke terima kasih selesai burung hantu ini sudah jadi burung hantu oke ya burung hantu apa yang terjadi memang sangat miris kalau mereka menggolakan cacara begitu kadang diantara mereka dengan sosial kita yang lain tapi mereka menyerangnya ke gereja kita menyerang patung apalah segala macam ya itulah kenyataannya tapi kita memang perlu harus membentuk mereka apa namanya kita perlu juga untuk memberikan penjelasan ya terhadap kesalahan kesalahan atau kekeliruan kekeliruan yang mereka sampaikan ya saya mau sampaikan untuk data tentang paus itu di channel katsu ya perlu didukung juga channel katsu katolik dia akan buatkan itu apa namanya buatkan tentang daftar paus itu nanti dukung juga channel katolik ya channel katsu katolik oke tadi ada satu yang masuk tapi sudah keluar kalau ada yang memasuk silakan ya kalau ada yang memasuk ya dari bang kasih tadi bilang apa untuk ya dari channel tipe-tipe itu ya memang ya begitulah kenyataan yang kita lihat memang mereka memberitakan yang tipe-tipe ya memberikan berita hoax ya karena kita lihat semakin banyak itu yang hoax hoax ya dan itu semacam ya menjadi apa namanya semacam sudah menjadi sesuatu yang yang harus untuk mencapai ketenaran karena kalau kita lihat di Indonesia ini berita hoax itu sangat merajalela ya berita hoax satu kali hoax yang diangkat itu pasti semakin banyak yang mengikuti ada yang menjadi pro-contra ya berita hoax banyak juga masalah yang terjadi karena berita hoax oke itu tanggapan itu yang disampaikan oleh burung hantu tadi ini sudah ubah jadi burung hantu besok mungkin burung gagak sudah ini oke sekarang sake bang jak bagaimana bang jak mungkin ada tambahan ya kalau saya dengar dari komentar komentar saudara-saudara baik Pak Sisi sendiri maupun Degias maupun burung hantu sebenarnya kalau kamu renungkan baik-baik kamu sudah mendapat semacam naluri katoliknya atau tidak perlu bilang katolik tapi naluri tentang kebenaran coba kamu renungkan ketika kamu katakan misalnya Cecilia bilang burung hantu bilang itu kenapa orang-orang non-Kristian kalau serang ke-Kristian mereka selalu memakai atribut-atribut katolik kenapa tidak pakai yang mereka yang protesta coba analisakan dimana masalahnya masalahnya adalah karena katolik punya nilai jual yang tinggi kalau ada sesuatu yang berkulitan nilainya tinggi maka dengan sendirinya itu akan menarik minat orang dan kalau kita bisa mengalahkan sesuatu atau seseorang yang lebih tinggi maka kita jadi naik atau kalau seandainya seorang petinju yang kelas menengah atau saya kurang tahu karena ada kelas-kelas atau petinju itu kelas biasa atau terbang atau apa itu kalau dia mau naik harus cari yang lebih dari dia harus kelas berat bukan orang kelas berat lelaki dia untuk naik dia ambil petinju jalanan orang pemabau di pinggir jalan kan tidak begitu dia mesti cari petinju kelas berat yang lebih hebat dari dia supaya dia naik tingkat kan begitu dengan makian kita bisa lihat bahwa secara sadar apa tidak orang mengakui keagungan kebesaran kejayaan katolik nah kejayaan seperti ini jangan sampai kita pudarkan oleh kekeliruan kita jangan dan sebaliknya kita jangan sampai keliru untuk mempertahankan keagungan katolik dan cara yang keliru pula sekarang kita belajar dimana keagungan katolik itu dimanakah letak yang membuat katolik itu begitu tinggi mulianya itu coba kamu renu-renu kalau kamu belajar dari sejarah kekatolikan keagungan katolik itu terletak pada esensinya itu kebenaran dan cara-caranya juga benar bahkan kalau dia melakukan satu pewartaan kekatolikan dengan cara yang salah maka dia tidak segan-segan untuk meminta maaf kamu kan tahu paus bahkan sampai meminta maaf tahun 2000 atas kesalahan perang salib jadi ketika terjadi hal-hal yang keliru dia katakan itu keliru itu semua membuat orang itu percaya dengan katolik katolik mewartakan imannya karena motivasi yang benar kepada keselamatan dalam hubungan dengan ini juga kamu kan punya intuisi macam tadi korpus kristi juga mengatakan kalau kita yang sama-sama awam ini meng-counter atau memberikan berita biasanya kurang angkat yang lebih angkat adalah para pastor itu intuisi apa itu artinya itu bahwa pastor-pastor kita itu bisa dipercaya bahwa kalau dia mengatakan sesuatu itu benar beda dengan yang lain-lain entah mau pendeta atau mau siapa ustad nah justru kamu lihat sekarang kan kamu lihat mereka mungkin senang dengan banyaknya viewers ya walaupun mereka mewartakan atau mengajarkan yang keliru yang salah tapi kan kamu pasti tahu apa artinya perbedaan antara dipercaya dan apa masa membeda intinya membeda antara artis dengan dengan pastor katakan seperti itu kalau artis itu kan istilah menyenangkan pastor itu bukan soal menyenangkan pastor itu kan apa istilah yang cocok tapi itu dia coba kamu kalau istilah ya tapi saya kira kamu pasti tahu dimana perbedaan antara artis dan pastor pastor kalau orang cari pastor itu bukan karena dia itu menyenangkan menghibur bukan disitunya dia bahkan kalau ada orang pergi ke pastor kadang-kadang untuk dicercat juga bisa yang sebaliknya karena dia akan pergi sana untuk mengaku dosa itu kan berarti dia pergi untuk menelanjangi dirinya terbalik dengan artis kalau pergi ke artis artis akan memuji-muji dirimu ya kok hebat seperti itu jadi kamu lihat ada intuisi berbeda jadi jangan terpansing oleh cara-cara yang sekuler nah jadi ini apa namanya kompetensi dan integritas pastor itu terjarah tetapi ya maksud saya ciri katolisnya tapi yang ujung-ujung yang ingin saya garis bawah adalah magisteriumnya jadi magisterium kita itu bisa dipercaya justru kamu lihat dan jangan pernah kamu terpansing untuk melihat secara apa ya secara secara deka ya secara melihatnya terlalu pendek orang-orang misalnya misalnya saya lihat beberapa maaf-maaf saja beberapa ustadz misalnya adik hidayat pernah dia orang katolik itu menghormati santo domingos atau apa seperti itulah hal-hal yang jelas-jelasnya salah beberapa juga ini apa ini itu apa alat tertinggal itu artinya bapak putra dan bunda mariah hal-hal yang seperti itu nampaknya menyenangkan banyak orang yang ikut banyak orang yang nonton tapi kamu tahu kah konsekuensi daripada konsekuensi dari mewartakan keagamaan dengan cara-cara yang salah kamu tahu bahwa ketika orang tahu bahwa itu salah kamu tahu apa konsekuensinya kamu tahu apa konsekuensi kalau orang merasa ditipu kamu tahu konsekuensi daripada orang merasa dibodohi jadi jangan pernah kamu anggap remeh lagi-lagi dengan kebenaran dan jangan pernah terpancing oleh popularitas semua popularitas yang hanya ya yang terlalu dangkal ya para pastor kita walaupun dia tidak ngomong tetapi kadang-kadang tindakan berbicara lebih kuat daripada kata-kata saya tidak mengatakan bahwa kalau itu tidak perlu berkata-kata no tapi lihat cara kerja kekatolikan itu sangat berbeda lihat sistem-sistem kerjasama kerjasama membangun tentang keadilan sosial di level lokal maupun terutama internasional itu mengajak orang untuk melihat ini cara berpikir katolik coba kamu lihat misalnya seorang Dewi yang pernah diundang ke fatikan untuk studi apa ya pokoknya diundang ke fatikan untuk studi selama setengah tahun satu semester di sana itu dia diundang di banyak televisi juga saya kira beberapa media di liput kemudian saya pernah nonton pokoknya ada satu channel dan dia katakan ketika sang ustad atau habib bertanya bagaimana pandanganmu tentang katolik dia bilang justru kita itu perlu harus malu nah kenapa kenapa gini orang katolik dia tidak sebut kekristian pada umumnya no dia sebut spesifik itu untuk memahami kita yang islam maksudnya mereka itu punya banyak universitas yang didirikan khusus untuk mempelajari islam halo 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 korpus kristi halo bang halo bang masih bagus bang suara jelas masih suara jelas oke jadi bayangkan kita katolik misri fatih katolik kok hilang bang katolik itu belajar sungguh-sungguh belajar bahasa aslinya itu artinya apa kita itu tidak bodoh gegabah untuk menilai sesuatu atau seseorang kita itu profesional bukan karbitan untuk pahami agama lain misalnya islam bukan keluar-keluar di youtube dengan data sepenggal-sepenggal kita profesional ini sebuah universitas kamu bisa buka sendiri di website misalnya PISAI Pontifical Institute of Arabic and Islamic Studies kamu lihat ini untuk orang-orang yang studi sampai level doktorat itu artinya bukan abal-abal kamu bisa lihat sendiri dia punya dari bayatnya berapa berapa banyak agama di dunia ini yang punya universitas khusus belajar tentang katolik potong sepujari ini kalau ada yang mereka ada itu hanya di balik secara klandestin saja belajar tanpa ada satu parameter objektif mutip sana mutip sini hanya katolik yang punya universitas dan pengajaran yang istilahnya sistematis mendalam sehingga afeknya apa orang percaya kalau katolik melakukan sesuatu jadi jangan mau pakai metode seperti lombok ya seperti cabai pedas sesaat tapi juga akan hilang sesaat kita pakai metode yang alone alone tetapi itu sangat berbeda dia punya efeknya jangka panjang jadi saudara-saudara kita jangan terpancing oleh hal-hal seperti itu dan terutama nanti soal informasi untuk koreksi informasi ya memang saya lihat ada beberapa channel pastor misalnya keuskomenagung semarang pernah melakukan klarifikasi tentang siapa bangun bukan bangun siapa lagi ini pernah saya tahu mungkin ada beberapa yang lain tetapi saya merasa bahkan tidak perlu pastor biar kita yang sesama sudah cukup untuk menaik informasi informasi hoax seperti itu kalau langsung pastor nanti itu apa kita yang awam kita tidak ada tidak ada yang bisa kita bicarakan lagi justru sekarang kesempatan untuk kita untuk memberikan informasi pastor masih ada hal-hal lain yang jauh lebih mendalam lebih penting menurut saya boleh saja menekam tapi yang ini kita bisa bisa tekel kenapa kita kan punya akses informasi mudah saja ini menjadi cemeti juga untuk kita untuk kita kerjasama diantara kita ini untuk memberikan informasi dan lagi-lagi membangun citra katolik citra katolik itu apa citra yang bukan reaktif tetapi responsif dan yang bertanggung jawab membangun integritas jangan lagi-lagi terpansi gaya-gaya merabutan gaya-gaya yang penting itu cari cari apalah pokoknya itu yang penting tekel-tekelan yang penting ini no dan lagi-lagi saya omosolib motivasi kalau ada orang katolik yang akhirnya meninggalkan katolikan karena manipulasi percayalah dia tidak dia tidak kalau pun binasa bukan karena binasa bukan karena dia dimanipulasi mungkin karena dosa lain dan kalau ada yang meninggalkan katolik karena informasi informasi yang tipe-tipe seperti itu lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi kamu akan tahu efeknya ketika orang tahu kebenaran ketika orang tahu pemutarbalikan ketika orang tahu tentang murahnya berita dan murahnya orang-orang yang seperti itu orang akan tahu bahwa ke depan jangan pernah mempercayai situs-situs atau channel-channel abal-abal siapapun juga kita kita hanya percaya satu yang resmi apa itu magisterium jadi kamu lihat penting sekali untuk membangun integritas diri integritas channel integritas katolik makanya sekarang itu kita nyaman kenapa kita yang katolik karena kita tahu ada penuntur kita yang dari kuasa ilahi dan juga kompetensi pribadi-pribadi orang itu menjadi yang namanya magisterium kita rasa nyaman karena kompetensi mereka terjamin dan integritas baik pribadi mereka maupun terutama kuasa ilah ada dalam diri mereka kalau kita mendirikan agama atau menjadikan agama abal-abal hanya sekedar menang-menangan banyak di youtube wah kita ini banyak sekali pendiri saya juga bisa buat channel saya untuk menjadi pendiri agama juga seperti ini jadi jangan berpikir yang sedemikian pendek cara berpikir lagi pula saudara-saudara kamu yakin dengan apa dengan keselamatan bagi orang-orang yang jangan seorang yang masuk agama lain tapi kalau masuk agama katolik dengan cara tip-tipu ini tidak menjadi parameter keselamatan bahkan dilarang kamu tahu ajaran resmi kita jangan saya bisa cari dokumen resmi tidak boleh apa mewartakan iman katolik dengan cara memanipulasi dengan cara tipu-tipu tidak boleh itu tidak sah dan kita berdosa lagi-lagi jangan pernah lupa tentang ciri katolik karena itu saudara-saudara baca baik-baik termasuk kita yang bergerak di komunikasi sosial seperti itu baca baik-baik dokumen tentang komunikasi itu intermedifikat tetapi juga dokumen-dokumen seterusnya lihat di CDF itu informasi tentang bagaimana kita harus menggunakan media sosial yang betul-betul bercirikan katolis sekian dan terima kasih bang menjad itu banyak yang disampaikan yang intinya sebagai orang katolik kita punya satu tuntunan yaitu magisterium yang benar bang tuntunan itu magisterium sehingga apa yang kita sampaikan apa yang kita wardakan itu tidak sembarangan sesuai dengan tuntutan magisterium habis itu kita juga tidak mencari popularitas seperti artis tetapi juga demikian juga para pastor bukan mencari popularitas mencari viewer tapi kita mau menyampaikan kebenaran menyampaikan kebenaran habis ada bang tadi menyinggung tentang Ustadz Adi Hidayat justru bang saya mau sampaikan kepada teman-temannya lain video dari Ustadz Adi Hidayat yang menyampaikan tentang bagaimana orang katolik itu pergi hari minggu untuk menyembah Santo Domingo itu menjadi awal mula kenapa saya membangun ini channel karena saya mau menanggapi videonya itu makanya video pertama saya itu mau menanggapi Ustadz video dari Ustadz Adi Hidayat itu ya karena dia menyampaikan penyimpangan ya apa yang disampaikan kuatau ilmunya dari mana ya cocokmologi saya tidak tahu ya kemudian tentang Dewi Dewi itu ya Dewi itu yaitu seorang muslim tapi digabung dalam kelompok Gus Durian ya ya seorang anggota dari organisasi Gus Durian yaitu kelompok organisasi yang lintas agama kemudian kalau saya tidak salah keuskupan Semarang mempercayakan dia dan memberikan beasiswa untuk sekolah lintas belajar lintas agama di Fatikan ya disana kan banyak juga dari agama-agama lain ya itu yang belajar tentang bagaimana hidup bertoleransi disana ya habis itu bang tentang ada singgung tentang universitas yang mempelajari tentang Islam ya itu banyak ya saya punya dosen dosen Islamologi ada dua dosen dia mereka berdua itu belajar Islam itu bukan kaleng-kaleng di Universitas Al-Azhar doktornya disana Islamologi Universitas Al-Azhar kalau kita tahu orang-orang Indonesia semacam Ustadz Abdul Somad Ustadz siapa yang lain itu belajar mereka satu alumni Universitas Al-Azhar itu Universitas Islam terkenal di Indonesia di dunia ya salah satu universitas terkenal di dunia dan apakah selama mempelajari Islam itu mereka tahu semuanya dari Al-Azhar kemudian mau membongkar atau memberikan memberitakan yang buruk-buruk tentang Islam tidak orang katolik mempelajari Islam imam-imam juga atau Universitas Katolik mempelajari Islam secara mendalam bukan tujuan itu tapi bagaimana dari apa yang kita tahu bagaimana kita membangun toleransi hidup beragama dan itu yang diajarkan oleh dosen-dosen saya ketika mereka mengajarkan tentang Islamologi mereka tahu semua mereka tahu untuk tafsir Al-Quran mereka tahu hadis-hadis mereka tahu isi Al-Quran itu tahu semua tetapi mereka ambil dari Al-Quran itu memahami menurut mereka dan membangun hidup bertoleransi hidup antaragama jadi mereka bukan kaleng-kaleng para pastor yang khusus yang ambil Islamologi mereka belajar bertahun-tahun tetapi bukan untuk itu tujuan satu bagaimana membangun toleransi karena dalam imam katolik kita yang kita tahu bahwa kemanusiaan ini tidak ada segalanya iman itu harus bagaimana memanusiakan manusia bukan untuk merendahkan yang lain itu kalau kita baca juga dalam ajaran sosial gereja juga ya itu disitu diterangkan memang kemanusiaan itu yang pertama kemanusiaan itu yang pertama harus memulakan memanusia kemanusiaan ya benar itu bang jek bilang tadi kalau masuk gereja katolik karena dengan alasan tipe-tipe itu juga tidak benar karena iman itu harus timbul mulai dari hati bukan karena penipuan atau bukan karena iming-iming yang lain tapi benar-benar iman hidup kalau masuk gereja katolik memang dari dalam hati iman yang benar-benar hidup sehingga jangan kaget juga kalau masuk katolik itu kursusnya panjang karena disana menunjukkan iman ini orang benar-benar mau jadi katolik atau tidak proses yang panjang kalau kita bisa tanya ke teman-teman yang lain sudah ya sudah masuk menjadi katolik itu mereka merasakan bagaimana panjangnya perjalanan mereka sebelum diterima secara resmi menjadi katolik oke itu yang disampaikan oleh Bang Jack tadi ya sehingga bagi kita juga ya satu lagi dari Bang Jack bilang tadi ya bagi kita yang agam mungkin ini tugas kita tidak perlu pas para pastor ya di seseorang sisi juga ya apa yang Bang Jack sampaikan itu benar ya karena memang para pastor saya ada tugas yang sebenarnya itu bagian bidang spiritual ya tapi kalau bilang media sosial ini media sosial saya rasa mungkin yang lebih bagus kalau kita yang agam oke itu dari Bang Jack saya oke Bang Gia bagaimana Bang Gia mungkin setelah ini nanti tidak lama lagi kita closing baik mungkin ini closing statement karena kita sudah terlalu sekalian closing statement ya oke baik padahal teh saya ini sudah terbuat ini satu gelas ini saya pikir agak panjang lagi oke baik tidak apa-apa bercanda saja korpus ya jadi begini ini keprihatinan yang sangat besar ya untuk kita karena memang penyebaran hoax di Indonesia itu bisa dikatakan mungkin ya saya belum tahu ya catatan yang dikeluarkan dari tingkat dunia ya di Indonesia ini adalah paling tinggi pengonsumsi hoax dan berita bohong atau bagaimana saya kurang tahu tetapi kalau di Indonesia ini saya pernah baca suatu penelitian yang mengatakan bahwa di Indonesia Indonesia ini adalah salah satu Indonesia adalah salah satu masyarakatnya itu adalah masyarakat yang malas membaca jadi kurang literasi sehingga mudah menelan mentah-mentah berita berita itu baru-baru dibaca judulnya atau video itu baru dilihat judulnya saja sudah langsung mengaminkan atau sudah langsung percaya dengan judul itu itu contoh-contoh sederhananya jadi informasi-informasi yang didapatkan tidak ada satupun yang berpikir kritis untuk mengkritisi apa yang dia baca apa yang dia lihat apa yang dia dengarkan tapi langsung percaya dan langsung bahkan menyebarkan informasi itu sehingga kan ada beberapa orang kalau kita membaca berita-berita sebelumnya itu ditangkap karena menyebarkan informasi hoaks jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia ini darurat lah dalam hal soal kritis dan juga soal literasi kemudian yang kedua terkait tadi topik yang diangkat oleh korpus kristi ini ini sangat menyedihkan karena orang yang telah meninggal dunia sejak 2005 yang lalu itu bisa diangkat ceritanya sehingga seolah-olah dia baru pindah agama pada tahun ini itu bagi saya sih konyol konyol sekali kemudian di sisi lain di sini kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di live chat ternyata banyak orang yang mengidolakan mengidolakan pemimpin kita dalam konteks ini adalah paus maka dari itu memang kita harus mengamalkan mengamalkan apa yang disampaikan dalam dokumen konsilifatikan kedua yaitu dalam dokumen apostolikam aktuositatem yaitu keratulan awam di dunia saat ini dan di dunia modern saat ini saya kira itu harus kita laksanakan karena banyak sekali yang ngefans dengan banyak sekali yang ngefans berarti kita harus juga terlibat untuk memberi informasi sehingga karena mereka sangat ngefans tadi mereka akan menemukan informasi informasi yang benar tadinya kan mereka haus akan ngefans akan pemimpin tadi tapi mereka ketika mencari informasi yang mereka temukan adalah box tadi atau informasi yang tidak benar tadi tapi ketika kita kita ini aktif di youtube dan memberi informasi yang benar itu akan membuat orang yang ngefans tadi menemukan informasi yang sebenarnya informasi yang seharusnya dan semestinya diterima yang ketiga dan yang terakhir apa yang mereka lakukan ini mereupload video-video yang sebenarnya adalah video-video bohong sebenarnya juga bisa menjadi tanda-tanda teman-temannya tanda-tanda bisa jadi sakit jiwa atau ada gangguan kesehatan atau juga ada gangguan otak itu bisa juga disinyalir saya kira orang-orang yang membuat informasi bohong itu perlu ke rumah sakit jiwa karena apa itu gangguan kejiwaan itu biasanya karena terlalu banyak berhalukinasi atau bisa jadi jatuhnya ke epilepsi jadi mereka membayangkan suatu tokoh menjadi pengikut kelompok mereka tapi itu dalam khayalan ini saya bilang tadi sakit jiwa dan ini perlu penyembuhan jiwa ini pesan saya untuk yang membuat video-video itu segeralah anda datang ke rumah sakit jiwa silahkan dites pejiwaan anda masih normal atau tidak kalau tidak berarti anda mesti mendapatkan pengobatan yang intensif jadi banyak sekali orang-orang yang sakit jiwa sehingga menyebarkan informasi-informasi bohong kepada orang-orang yang juga sakit jiwa jadi penontonnya sakit jiwa orang yang membuat beritanya juga sakit jiwa jadi seharusnya di Indonesia ini banyak rumah sakit jiwa karena ada apa banyak orang sakit jiwa menyebarkan berita-berita bohong dan merasa bangga dengan itu ini kesedihan yang mendalam bagi saya bahwa kenapa banyak orang yang seperti itu bangga dengan dia menyebarkan berita bohong dan sudah begitu memakai embel-embel iman nah ini saya kurang tahu Tuhan yang seperti apakah yang membuat orang yang menyebarkan berita bohong itu memasukkan orang-orang itu ke dalam surga mungkin Tuhan juga yang dimaksud oleh mereka mungkin Tuhannya sakit jiwa juga kira-kira begitu terima kasih korpus Christi oke terima kasih bangga ya albapahal tadi ya ini sampai konbangga sebagai closing statement yang pertama ya Indonesia memang benar-benar tidak apa namanya melek membaca itu memang benar dari pengalaman dari yang kita lihat di sekitar kita banyak sosok kita yang sudah tidak baca buku bahkan orang yang sudah sejana atau sudah pertama sekolah itu tidak baca ya sudah makanya juga ya semacam topik kita ini hari belum mendengar videonya belum melihat kebenarannya orang sudah banyak yang nonton sudah 1 juta lebih bahkan komen-komennya ada yang lain barusan lihat judul sudah komen atau contoh saya Hana saja ya misalnya di restoran atau di supermarket sudah jelas-jelas di pintunya tulis pakai dorong atau pakai tarik tetapi ada yang lain tabrak coba tabrak pintu sudah jelas-jelas ditulis pakai dorong atau pakai tarik atau geser ya tapi yang lain tidak baca dia tidak baca baik-baik ya habis bangga bilang tadi tenang ya kerumasa kejiwa ya mudah-mudahan lah mereka memahami tapi sebenarnya tidak usah kerumasa kejiwa kalau memang mereka mencari apa yang benar tetapi karena kalau ikut-ikut saja dari apa yang disampaikan oleh orang tanpa melihat data yang benar ya memang secara intelektual itu mereka perlu juga untuk diperbaiki pikirannya ya secara intelektual ya secara intelektual harus perlu diperbaiki pikiran mereka supaya jangan korslet lagi kalau korslet terlalu dah lama itu memang rusak Indonesia tidak bisa maju ke depan oke sekarang saya ke burung hantu untuk closing statement ini kita terlalu lama karena sebelum saya sampai sementara sore ya teman-teman channel Katsu Katolik akan live juga oke halo ya ya pangan korpus christi ya kalau misalnya kalau misalnya yang punya channelnya sakit jiwa yang dengar juga yang followersnya sakit jiwa apakah satu orang di antara mereka tidak ada yang waras begitu untuk memperbaiki kesakit jiwaan mereka nah oke saya tertarik dengan ada satu kata dari Pak Manjek tadi bahwa tindakan kita akan lebih apa ya menarik maksudnya dari dari cara kita bertindak bertingkah laku akan lebih dari bukan berarti kita juga tidak boleh berbicara atau mereaksen atau menjawab oknum-oknum yang sakit jiwa tetapi kita juga lebih dari tindakan kita ya sebagai intinya kita sebagai seorang katolik kita tetap di dalam itu di dalam ciri khas kita sebagai seorang katolik yang mana penuh kasih ya jadi jangan kita seperti saudara-saudara kita non-katolik di channel lain yang pakai bahasa hutan-hutan rimba begitu ya jadi saya sarankan seperti itu saya dukung juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Manjek lalu untuk channel-channel yang tukang tipu itu ini ini mungkin hanya satu channel ya ada juga yang lain yang lebih apalagi itu kayak si Ustadz Suharsono itu juga di sana dia mereaksin orang lain tapi yang dipampangnya tadi sana itu gambar-gambar pemimpin-pemimpin kita paus begitu langkah mirisnya jadi kalau dari saya secara pribadi kita memang juga harus jeli ya membaca dulu menyimak dulu baru kita bisa mereaksin seperti itu dan kadang juga ya saya pribadi ini miris juga ke kominfo ini kominfo kenapa biarkan channel-channel tukang host ini masih eksis gitu sebenarnya ada tindakan tindakan yang harus dilakukan terhadap channel-channel yang sangat meresahkan sesama seperti channel si cahaya apa ini al-hidayah ini jadi alangkah baiknya juga pemerintah bisa perhatikan ini di youtube ini youtuber-youtuber yang meresahkan orang lain agama lain sesama di dalam negara Indonesia ini perlu ditindak sebenarnya harus tegas itu supaya tidak ada lagi yang nanti sakit jiwa selanjutnya dan akan banyak juga rumah sakit yang akan dibangun juga untuk yang sakit jiwa kan rugi juga pemerintah nanti begitu begitu saja paman korpus sepertinya terganggu ya internet paman korpus oke saya ambil ini dulu aja supaya tidak kosong saya berikan Pak Jack silahkan Pak Jack closing statement saya berpikir di dalam untuk tujuan yang saya katakan tadi supaya saudara-saudara yang bergerak di media sosial tetap mempertahankan ciri katoliknya itu maka saudara-saudara ini perlu bekerjasama perlu ya membuat jaringan katolik yang kemudian saling saling memberikan koreksi fraternanya memberikan memberikan koreksi persaudaraan memberikan masukan-masukan atau masuk informasi informasi sebisa mungkin diantara kamu yang semua yang berbahasa Indonesia ini tapi kalau kamu bisa berbahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain bisa juga membangun jaringan internasional sehingga kamu punya akses yang komplit dan punya kesamaan pemahaman dalam pengetahuan dan cara menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang hal-hal yang ingin dibicarakan itu dengan cara demikian ciri katolisnya ciri universal tapi juga ciri kesatuannya itu bukan hanya itu tapi intinya empat ciri itu satu kudus katolik dan akustolik itu itu benar-benar permeate ya menyatu menyebar di dalam setiap apa namanya pembawa kabar gembira yang membawa pembawa nama katolik bukan yang membawa tapi yang membawa nama katolik itu jadi semoga kamu mungkin sudah ada kalau sudah ada tetap ditingkatkan dengan cara demikian betul-betul pewartaan kita menjadi pewartaan yang katolis sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Manjak ya saya minta maaf tadi ada gangguan sinyal sehingga saya hilang sedikit ya di laptopnya ada gangguan sinyal maaf ya itu saya dapat sedikit dari closing statement dari Bang Jak kalau ada orang luar yang mau kita komunikasikan untuk kita apa namanya sebagai satu bentuk gereja yang universal ya sebenarnya saya sudah lama tapi itu sudah lama saya pernah komunikasi dengan beberapa yang teman-teman yang apa namanya yang katekumen di gereja katolik ya kayak gereja katolik termasuk dulu saya pernah komunikasi dengan Kate Nester mungkin ada yang tahu Kate Nester saya pernah komunikasi lewat email oh itu dijawab ya Kate Nester yang dulu mantan pendeta tapi kemudian saya tahu baik saya tahu baik dijawab atau belum ya ya Bang sudah sempat dibalas komunikasinya ya sudah dibalas sudah dibalas dengan Kate Nester tapi karena waktunya juga ya karena kita perbedaan waktu ya sehingga masih ada masalah tapi juga beliau nampaknya fokusnya tidak di apologet dia lebih kepada doa-doa rosari seperti itu saya diri ya kalau misalnya di Lisi Ansel atau di yang lebih ya tapi mungkin agak susah Steve Ray dan Stokhod Khan dan lain-lain tapi mereka itu terlalu besar terutama tentu saja kayak katolik Ansel ya ya nah itu ya benar Bang saya juga pernah ada komunikasi dengan ada satu dulu dia kan barusan masuk di gereja baru satu minggu ke dua minggu dia di apa menitik sekremen krisma di gereja kemudian saya ada komen di videonya habis minta habis waktu ya memang yang menjadi masalah dengan dia kan waktu dengan kita maunya malam malam saja itu yang bisa tapi itu hari saya tidak punya waktu juga kemudian dia juga tidak punya waktu yang pas yang sama dengan saya makanya tidak jadi untuk kolaborasi dengan mereka tapi harapkan ke depan supaya bisa terjadi ya mungkin dengan yang lain teman-teman yang lain oke terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung sekali lagi saya mau sampaikan bahwa sebentar sore bang katsu katolik akan live kita sama-sama kesana ya saya sebelum pergi luar resodias saya akan nimpung juga oke akan live premier sebagai saling membantu saling membatakan iman ya bekerjasama membatakan iman katolik iman yang benar tapi bukan dengan cara tipe-tipe ya oke salam terima kasih semuanya terima kasih yang nonton yang telah mendukung terima kasih oke ya terima kasih selamat menikmati